Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya San Aliansya dari Divisi Project disini saya akan membawakan materi atau membahas tentang metode penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih melenakankan analisa atau deskriptif dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditunjukan dan andasan teori landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti kesubtansi makna dari penelitian tersebut analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan perhatian ketika seorang peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif akan lebih fokus tertuju pada elemen manusia objek dan industri serta hubungan atau interaksi diantara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa perlaku atau fenomena perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif menurut Max Kasker dan Gunaidin tahun 2015 metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa what bagaimana how atau mengapa why atas suatu fenomena sedangkan metode kuantitatif menjawab pertanyaan berapa banyak how money how much metode penelitian kualitatif lebih mengupayakan dalam menyelidiki masalah dari masalah yang ada tersebut akan menjadi dasar digunakan oleh peneliti dalam mengambil data kemudian peneliti menentukan variable dan diukur dengan angka guna analisa yang sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku tujuan metode kualitatif tujuan seorang peneliti peneliti menggunakan metode kualitatif ketika akan melakukan penelitian adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isi terdentu penelitian juga harus paham dan mengerti serta memiliki pengaturan memadai terkait pemasalahan yang akan ditelitinya jika peneliti tidak paham dengan apa yang ingin diteliti maka sebuah penelitian tersebut tidak memiliki syarat sebagai peneliti kualitatif selain itu peneliti juga mampu mendapatkan data yang tepat membatasi asensi menulis secara persuasif agar membaca dalam merasakan pengalaman yang sama oke selanjutnya ada metode kuantatif metode penelitian kuantatif diartikan sebagai bagian dari serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi riset ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantatif lewat studi penelitian karakteristik penelitian metode kuantatif adalah karakteristik penelitian kuantatif sebagai berikut Nana Sujana dan Ibrahim 2021 1. menggunakan pola pikir edukatif rasional empiris atau top down yang berusaha memahami satu fenomeni dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomeni yang bersifat khusus kedua logika yang dipakai adalah logika positif positifistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif yang ketiga proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan 4. tujuan dari penelitian kontatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya 5. subjek yang diteliti data dikumpulkan dan sumber yang data dibutuhkan serta alat mengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya 6. pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku 7. melibatkan perhitungan angka atau kuali kuantifikasi data 8. ada penelitian menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian 9. analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul 10. dalam analisis data penelitian dituntuk memahim teknik-teknik statistik 11. hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dan konteks waktu dan situasi terima kasih yang sudah menonton video ini saya Isan Aldiansha sampai bertemu kembali di week selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati